hai 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 nah ini posisinya tetap tidak ada perubahan yang pertama munculpun otomatis Hai yaitu satelit yang kita cari tadi jadi kalau bisa kita sesuaikan dengan kondisi Parabola kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama EM Parabola kembali saya akan coba untuk memberikan tutorial di seputar Kapisen dan kebetulan Kapisen yang saya menggunakan Bromo C2000 yang informasi dari teman-teman memberikan apa ya masukkan bahwa resiper Bromo C2000 nya ketika setelah dimatikan sinyal tidak muncul ya sinyal tersebut tidak muncul dan posisinya di Kapisen KU nah disini posisi Kapisen KU nya siaran ada ya sinyal ada gambar ada Hai nah permasalahannya ketika setelah dimatikan setelah dimatikan tidak ada sinyal nah disini kita kita coba akan bantu permasalahannya seperti apa dan solusinya seperti apa dan kita coba cek kita coba akan cek untuk siaran-siaran-siarannya ini bener ada sinyal semua atau tidak ya Nah untuk siarannya ada semua ya lengkap di Kapisen KU ini dengan total siaran total siaran di Kapisen KU ini 70 siaran nah total siaran 70 siaran dan kebetulan untuk mnctp nya masih bisa ya karena masih ada paket sling jadi masih bisa menikmati mnctp group nah disini kita coba untuk matikan kita coba matikan resiper kita on kan kembali terhidupkan ini muncul atau tidak sinyalnya kita coba cek nah ini pertama kali muncul setelah kita matikan decorder tidak dapat menerima sinyal nah seperti ini jadi mungkin buat temen-temen yang baru mencoba resiper ini akan bingung bagaimana cara mengatasinya sebetulnya ada dua alternatif dan mungkin kalau yang apa ya yang satu ini mungkin agak ribet kita masuk di daftar siaran kita tekan Oke kan muncul seperti ini kemudian kita tekan saat di remote kita kita pilih Kapisen KU nya nah ini sudah sudah akan muncul untuk siarannya ya Nah akan tetapi nantinya setelah kita matikan seperti itu lagi nah langkah baiknya agar kita nantinya tidak terus mengulang hal tersebut kita coba masuk di menu kemudian masuk di peralatan peralatan selanjutnya kita hapus semua channel ini jangan ragu jangan bingung ini nantinya seperti apa asal ikuti step by step dari video ini mungkin tidak akan bingung ya kita hapus semua channel dulu untuk sandinya 04 kali nah anda yakin untuk menghapus ya Nah otomatis semua siaran sudah terhapus kemudian lanjut di menu instalasi kita pilih Kapisen KU nya kemudian tekan saat di remote dap transponder ya saat ini masuk di transponder nah ini kita checklist semuanya nah ini sudah checklist biru untuk transpondernya kemudian tombol biru untuk mencari nah langsung untuk pencarian tp nya langsung cari ya langsung kita cari kita tunggu prosesnya sampai selesai kemudian kemudian nah ini 70 siaran untuk Kapisen KU nya siarannya nah ini untuk siarannya sudah langsung di posisi Kapisen KU nah kapisen KU selanjutnya kita akan coba matikan ya matikan reseper kita nanti yang pertama kali muncul ada sinyal atau tidak kita matikan dulu reseper kita nah ini posisinya tetap tidak ada perubahan yang pertama muncul pun otomatis yaitu satelit yang kita cari ini tadi jadi kalau bisa kita sesuaikan dengan kondisi parabola kita parabola kita yang kita gunakan parabola besar yaitu Kapisen C atau telekom 4 untuk parabola kecil atau Kapisen KU ini menggunakan kapisen kapisen KU untuk satelitnya nah harus disesuaikan agar tidak hilang sinyal ya harus kita pilih salah satu yang kita cari cukup satu satelit yang kita gunakan percuma kita banyak daftar siaran banyak tapi sinyal tidak ada cukup satu satelit yang ada di reseper kita disesuaikan dengan antena parabola yang kita gunakan semoga pertemuan kita kali ini bisa memberikan solusi serta bermanfaat dan untuk catatan tutorial ini digunakan untuk kapisen KU dan mungkin untuk kapisen C nya di video selanjutnya di channel EM parabola Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati